12 troll ada 122 troll gak nyampe ratusan ribu rupiah cuma puluhan ribu rupiah masalahnya sudah beres oke oke assalamualaikum teman teman jumpa lagi dengan channel saya selamat datang bagaimana kabarnya semoga teman teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung aja ini kita ketemu dengan sokes ya sokes nya kecil banget nih kecil banget ri iya Satu Dua Tiga Tiga jengkal Sokesnya tiga jengkal Ini pendek banget nih Ini menyebutnya polytron nih Sokes polytron Ya Gak dingin Bagaimana caranya Perhatikan baik-baik Pertama kita akan colokin dulu Akan dicolokin dulu Bang Dayat Kapil jepit ada Bang Dayat Kapil jepit Kita akan cek dulu Amperenya berapa Kemudian dinginnya bagaimana Ini tempel sini Bang Dayat Ini kita tempelkan Kita akan cek amper Satu disini Satu lagi disini Bang Silahkan di share ya Di share dan berikan jempol Agar semakin lagi orang yang bisa belajar Sebaik-baik manusia adalah Yang bisa bermanfaat buat orang lain Dan saya berusaha Bagaimana caranya Ilmu yang saya punya Bisa bermanfaat buat Anda Cek amperenya Bang Dayat Amperenya telau sini Nah kita cek amper Teman-teman Kalau mau cek amper Anda bisa tempelkan disini ya Disini boleh Di coklat boleh Arahkan tesernya ke 20 amper Arahkan tesernya ke 20 amper Kemudian kita colokin Satu, dua, tiga colok Ini amperenya jalan Artinya kompresor ini bekerja Kompresor ini bekerja Prelnya juga bekerja Sekarang teman-teman Kalau ketemu dengan solkes gadingin Teman-teman tinggal pegang dulu disini Pastikan disini mesin ada getaran ya Ada getaran Dan yang kedua teman-teman pegang disini nih Di pipa ini nih Nah ini kan pipa Ini kan pipa hisap Kemudian ini pipa yang buat pressnya dia Ini dipegang nih Ini harus mengeluarkan hawa panas Harus mengeluarkan hawa panas disini ya Sekarang teman-teman cek disini nih Teman-teman pegang disini Harus ada Apa nih bang Harus ada rasa dingin ya Disini dipegang harus ada rasa dingin Nah nih Pegang disini bang dayat Dingin gak? Dingin bang ya Ini dingin teman-teman nih Ini dingin Berarti menandakan bahwa Si kompresor ini berjalan dengan baik ya Kompresornya dingin Kompresornya normal Kemudian preonnya juga normal Kenapa dibilang preonnya normal? Karena ini dingin nih Ini kita pegang dingin teman-teman Intinya kalau anda ketemu dengan kasus Sokes gak dingin Kemudian dicolokin ini dingin Berarti bukan masalah preon ya Bukan masalah preon yang rusak Bukan masalah kompresor yang rusak Oke Selanjutnya apa yang kedua Teman-teman tes disini Nah disini harusnya kurangin Kemudian disini ada lampu Disini ada lampu Harusnya kalau kita pencet power Ini lampunya nyala nih Harusnya lampunya nyala Kemudian kalau kita pencet off Harusnya lampunya mati Ini lampunya gak nyala Ya Lampunya gak nyala Kemudian disini juga Kipasnya gak muter Ya Kipasnya juga gak muter sama sekali Kipas ini nih Gak ada Apa bang? Gak ada putaran ya Nah Apa bagaimana masante? Masalahnya mana? Berarti kalau preonnya anda bagus ya Preonnya anda bagus Kalau preonnya anda bagus Berarti masalahnya disini Nah nih Kompresor Eh apa kipasnya doang Kita akan cabut Cabut bang Cabut colokan Nah Kita temui tinggal Bongkar disini temen nih Silahkan bang Daya dibongkar Nah ini dibantul Terima kasih udah share Terima kasih udah jempol Saya doakan anda Semakin baik ilmu Banyak rezekinya Disini ada baut Nah nih Teman-teman tinggal dibongkar Bawah sini nih Nah itu bang Saya tidurin bang ya Selanjutnya temen-temen dibongkar Nah tuh tuh Kaca ini dibongkar nih Nah nah kayak gitu Bener-bener kayak gitu Pakai tes pen ini bang Tes pen kuning Nah seperti itu temen-temen Bongkar kacanya nih Nah satu disitu Nah satu lagi disitu Nah pelan-pelan Nah Ini modelnya Modelnya sepi deh ya Modelnya sepi temen-temen nih Bongkar kemudian ada baut sini Nah oke Nah ini dia nih Nah Normalnya adalah kipas ini berputar temen-temen Ya Normalnya kipas ini berputar Kalau lagi dicolokin Normalnya kipas ini berputar Oke sekarang kita akan colokin lagi Apakah kipasnya berputar atau tidak Perhatikan baik-baik Colok Nah Udah dicolokin sama Bang Dayat Ininya gak muter temen nih Udah dicolokin sama Bang Dayat Ininya gak muter Nah berarti masalahnya di kipas nih Ya Di kipas ini masalahnya ada disini nih Tapi jangan diganti dulu kipasnya Temen-temen yang dilakukan adalah Anda kasih setrum disini nih Disininya dikasih setrum Cabut dulu Nah Ambil kita punya adapter bang Adapter kita dah Kita akan cek dulu disini nih Bang Dayat Disini kita kasih setrum 12 volt Apakah Kipasnya memutar apa kagak Nah Ini trafo biasa ya Adapter biasa Perhatikan adapter ini Inputnya 110 sampai 210 volt Outputnya 12 volt Nah kita tinggal masukkan ini kesini Nah Masukin aja kesini Bang Dayat Colokin ini nih Pakai adapter ya Adapter 12 volt Merah Merah atau merah Nah merah dulu Bang Nah kita tes dulu kipasnya temen-temen ya Mau aja pasang sini Pasang lagi Bang Kita pasang lagi Nah Ini lumung mahal sebenernya nih Ini lumung mahal dan saya akan berikan secara gratis buat temen-temen nih Jadi kalau showcase Anda gak dingin Anda jangan langsung ganti Compressor Jangan langsung ganti preon Coba di cek dulu kipasnya Bisa jadi kipasnya ini mati Kita akan modifikasi Nah ini kita bongkar Ini kita bongkar Kita akan modifikasi Berarti masalahnya disini nih Ini bongkar Bang Baut ini Masalahnya disini temen-temen nih Di permodulan Nah ini Kita akan modifikasi Nah ini kita tinggal bongkar sini temen-temen Ini bongkar nih Ini bongkar Bentar dulu Ini temen-temen nih Disini temen-temen tau Disini ada tulisannya Nah ini ada tulisannya ya 12V LED 12V LED 12V LED Berarti tegangan ini membutuhkan tegangan 12V Ya ini Nah Lepas goyang-goyang-goyang Nah lepas Ini tinggal kita masukin Trafo kita temen-temen nih Mana trafo kita Plusnya yang ini Bang ya Nah Ya betul Plus ketemu plus Min ketemu min Nah kayak gitu aja temen-temen Nah jadi ini nebeng sama jalur perlilai sama jalur overload Nah Kita kupas dulu Bang Nah Tene Nebeng disini ya Nebeng dirilai sama di overload temen-temen Ini kita lepas overloadnya Nah ini saya bikin secara simpel nih Biar Anda gak bingung Biar Anda gak kebingungan Nah Nah Warnanya bebas seseranda Nah tuh maghrib tuh Eh maghrib Besar Bang Nah Ini juga nebeng temen-temen Nebeng disini nih Nebeng disini ya Nebeng Dapet Bang Dapet Nebeng kayak gini nih Tet Kemudian apa Kemudian ini ditempelin ini Ini ditempelin ke sini temen-temen nih Ya ditempelin ke sini nih Kalau trafo Anda nih Bolak-balik tidak apa-apa Ya Bolak-balik tidak apa-apa Kita pakai solder Bang Setelah keputus Anda sambung lagi semula Disolasi Nah Masalah ya Nah Kita solder seperti ini Jadi Setrum dari trafo Atau setrum dari adaptor Ini Nebeng dirilai Dan overload Perhatikan baik-baik Setrum adaptor ini Nebeng dari Relay sama overload Bolak-balik tidak apa-apa Ya Kita colokin Perhatikan baik-baik Dapet Bang Satu Dua Tiga colok Nah colokin Kita lihat di dalam nih Nah nih Kipasnya nyala Bang Kelihat gak Bang Kipasnya nyala Bang Nih temen nih Kipasnya sudah nyala ya Kipasnya sudah nyala Kemudian kita pencet lampunya Lampu mana lampu Lampu Nah nih Lampu nyala ya Lampu mati Lampu nyala Tandanya apa Tandanya Masalahnya sudah tuntas Temen-temen Ya Sangat lambang ya Berarti cuma masalah kipas Dan kita modifikasi dengan adaptor Adaptor 12V Adaptor 2V Gak nyampe 100 ribu rupiah Cuma 100 ribu rupiah Masalahnya sudah beres Oke Ini informasi buat temen-temen Yang ingin tahu Bengel Andre Tatum dimana Ini Bang Ketika jadi google map Andre Tatum